Sebenarnya bukan hanya perpanjangan waktu saja, tapi memang ada hal-hal yang lebih spesifik terkait dengan yang kita ketahui bersama ya karena ada musibah ini. Tapi buat Pak Pros, kami sudah mempersiapkan suplitiannya. Kami bagi beberapa produk yang memang masuk kategori slow moving dan fast moving gitu. Tapi ke depannya kalau ujian ini tidak segera teratasi, pasti akan membawa dampak kepada industri farmasi. Berapa persen ini akhirnya memperlambat produksi dari Pak Pros? Kalau untuk Pak Pros tidak ada hambatan karena kami sudah mengatur sejak dari akhir tahun Desember, akhir tahun bagaimana suplitian kita, pasukan bahan baku kita. Jadi kita sudah atur produk-produk pariweto kita, kita sudah atur supaya ini tidak terganggu. Tetapi memang ada batasannya ya, mungkin sampai dengan 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan itu akan terasakan. Karena memang sampai sejauh ini kan di samping liburnya di China, CIT diperpanjang, itu kan juga ada masalah transportasi untuk saat ini. Untuk kendala pasokan dari China ini sebenarnya berapa persen sih Pak Pros menggunakan bahan-bahan baku dari China? Memang kita secara keseluruhan industri farmasi di Indonesia 95% itu dipakai dari luar. Khususnya untuk Pak Pros, China itu memang supplier terbesar di samping dari India dan dari negara lain. Presentasinya berapa besar Bu kalau dibandingkan dengan India dan negara-negara lain? Kurang lebih kalau di Pak Pros itu kita menggunakan barang-barang dari China sekitar 55% lah. Selebihnya itu dari India dan dari beberapa negara di luar dari China dan India. 55% ini angka yang cukup besar begitu ya Bu, lebih dari setengahnya. Lalu kalau sampai 3 bulan ke depan ini belum ada kemajuan juga terkait dengan wabah ini begitu. Lalu seperti apa Pak Pros akan mensiasati ini? Oke, jadi kita berhitungkan kita akan segera mencarikan alternate source-nya. Sebenarnya bahan baku dari China itu dan dari India kita punya beberapa alternate source atau bahan baku alternatif. Jadi di Pak Pros itu kita tidak hanya tergantung pada satu sumber saja tapi juga ada beberapa alternate source. Dan ini kita harapkan kita masih bisa mensupply sampai dengan 6 bulan ke depan. Sebenarnya apa saja sih Bu keunggulan produk-produk bahan baku yang bisa diberikan China? Apakah hanya dari segi harga atau dari kualitas juga belum ada yang menyaingi? Sebenarnya buat Pak Pros, kami punya satu mekanisme sendiri secara terstruktur bagaimana kita memilih bahan baku. Jadi tidak hanya dari sisi harga saja tapi lebih banyak pada hubungan jangka panjang gitu. Jadi tidak hanya di India saja atau di China saja gitu. Jadi masing-masing memang tidak berasal dari negaranya tapi didasarkan atas manufakturnya gitu. Ada beberapa manufaktur di China yang memang sudah kerjasama dengan kita baik tapi juga ada beberapa yang ada di India gitu. Jadi kita tidak berdasarkan dari negaranya tapi didasarkan atas manufakturnya. Artinya apabila ini akan berlangsung hingga 3 bulan ke depan dan belum ada solusi begitu ini akan ada peluang kenaikan harga seperti itu Bu? Kita akan lihat ya. Tentunya itu bisa jadi sebagai satu usulan bagi kita ya gitu. Efeknya untuk keuangan perusahaan seperti apa Bu? Kalau bagi kami itu memang sudah ada risiko yang kami antisipasi karena ketergantungan bahan baku itu kan menjadikan satu risiko yang cukup besar dibuat Pak Pros. Untuk itu kami sudah mempersiapkan di manajemen risikonya itu tidak hanya tergantung pada satu sumber bahan baku saja. Kita bisa cari alternatif lain.